Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Apa kabar semuanya? Kembali lagi di Cerita Untung Dan tentunya juga udah tau siapa tamu kita dari thumbnail tentunya ya Tapi sebelum kita akan ngobrol dengan tamu kita Kita lihat dulu video berikut ini Assalamualaikum teman-teman Cerita Untungs Hari ini Cerita Untungs Mau ngajak kamu untuk tau jauh lebih dalam Dengan sosok pesenetron Rigi Perdana Tentunya mukanya gak asing Apalagi buat kamu Para pecinta FTV Hidayah Bersama sang istri Caca Takya Mereka akan berbagi kisah perjalanan rumah tangga Dan bercerita lamanya penantian memiliki sang buah hati Ada waktu almarhum papa sakit Aku sempet ya di rumah sakit itu ngomong gitu Kamu kenapa belum punya anak gitu Udah lah punya anak lah Enggak usah kerja-kerja lagi Capek, kalo capek gak bakal punya anak kamu Kasi gitu Penasaran ceritanya seperti apa? Dan bagaimana mereka tetap sabar dalam menanti sang buah hati? Kita buka bareng cerita Rigi Perdana dan Caca Takya di Cerita Untungs yuk Jadi jangan lupa subscribe channel Cerita Untungs Like dan share ya Oke, sebelum kita sampai Jangan lupa buat temen-temen semua untuk subscribe dan nyalain lonceng kalian Supaya kalian juga selalu update dengan informasi dari kita di Cerita Untung Oke, kita ketemu dengan Rigi Perdana dan juga Caca Selamat datang Apa kabar? Alhamdulillah Masya Allah Berapa tahun sih kalian udah nikah? Ini berarti 2022 tahun, insya Allah tahun ke-6 Ke-6? Gak berhasil ya? 2016 Masya Allah Cepet Ji, antung udah berapa tahun kan kemarin Waktu kita ketemu di Masjid Palemang itu tahun berapa ya? Eh itu udah nikah belum? Oh udah ya Enggak tapi itu kayak belum lama nikah Eh itu 19 ya Enggak dong, 2019, 2019 tuh udah mau pandem nih Baru 3 tahun nikah Dulu waktu itu waktu ketemu Iya betul Iya tuh kayak belum lama nikah waktu itu Kayaknya Sekarang udah 4 tahun yang lalu ya? Udah 6 tahun 3 tahun lalu Enggak sama ketemu Iya, 3 tahun lalu Ji 3 tahun lalu Waduh Bulan Puasa pokoknya Iya lah Oh bulan puasa Ini ketemu bulan puasa lagi Jadi temen-temen kalo di Palemang tuh ada masjid Agung Gede tuh ya masjid Agung Demak Agung Demak Agung Demak kakak? Namanya juga Palembang Palembang Uang Palembang kagia marah Kalau laki-laki-laki Kalau laki-laki Palemang mungkin kita bisa Tino Palemang marah Tino Palemang Tino Palemang Tino Palemang Tino Palemang Tino Palemang kapan selampe ditelan Pacabrejo gitu Lagi-lagi lari ya kan Kalian menikah 2016 ya kan 2016 Ketemunya? Ketemunya tuh 2014 akhir Oh hampes tahun lalu lebih dikit ya 14 akhir ya 14 akhir Shouting bareng Kebetulan lagi syuting bareng Tapi waktu itu Tapi gak langsung pacaran Eh kok pacaran Gak langsung apa ya Gak langsung bawa itu suka Iya enggak Di waktu itu Kan waktu itu ruang tunggunya Kalau sindri-sindri Satu judul itu kan Banyak orang ya Ini judul A, judul B Oh satu lokasi Di mana Pasari? Ya bukan di Di Cibubur? Bukan di Kerendong? Wintaro itu Onokacang Studio nya Studio yang Studio luned ya Studio Sam namanya Studio Sam namanya Oh studio Oh iya Oh iya Sinetron atau? Sinetron Jadi disitu tuh kayak Persari Tapi Persaranya Iya Mega krasifnya Iya Suami tuh Jadi kita tuh masuk ruang itu Itu kayak bikin cluster Ini set rumah mewah Set rumah ini Iya Kayak Persari lah ya Ong tunggunya Kayak di Di satu tempat Emang waktu itu perannya jadi suami istri? Waktu itu Enggak Enggak Pertama itu Kamu suaminya kakak aku ceritanya Iya Dia pokoknya lagi sama Niki Tirta waktu itu Kalau masalah Jadi Suami istrinya sama Niki Tirta Satu judul Satu judul Enggak Satu judul Masih jadi inget gak judulnya tuh? Aduh Hah Kakakku Kakakku perebut Eh apa ya Lupa deh Oh yang panjang-panjang gitu gak sih? Tapi bukan yang itu loh Yang ada Meninggal karena ditimpas sama Apa? Apa? Oh bukan Bikini Spesialis Peran-peran Tantakanis Judulnya apa? Judulnya apa? Kemarin tuh Yang lagi viral kemarin Azab Mencelah Azan Akhirnya mati Menjadi Duk guguk gitu Jadi anjing gitu Itu kan itu ya Yang viral lagi kan? Viral lagi kemarin Gara-gara Azab kan Itu judulnya emang itu? Emang gitu? Oh itu main disitu? Main disitu Iya masih cunun banget tuh Oh kan yang si bapak Egi Paduli Iya Itu jadi bapak Argi punya ade sih tuh Siapa? Lala ya? Lala Priscil Kan kemarin viral lagi kan? Itu yang jadi guguk kan lu? Bukan Dijawab lagi Bukan Kan jadi guguk bapak ya Oh iya 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 Nggak nggak Maksudnya Terus kali yang itu Portal apa tadi? Aduh Aduh waktu tuh Kemarin tuh sama Itu Yang lidahnya panjang Hans Hotsman gitu Pernah Judul teraneh Sinatron ya? Pokoknya dia tuh meninggalnya ketabrak Setelah nabrak tiang Balu ini jatuh Ninggal aja gitu Pokoknya gitu Itu jadi judul? Judul Jadi kayak judulnya tuh kayak Azab bla 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 Mati Atau meninggal Karena dia tertimpa sama Baliho Bisa gitu Jadi sebenernya gini Temen-temen yang nonton sinatronnya FTV FTV Jaman sekarang itu Nggak usah ditonton Baca judulnya Udah Kalian udah tau Kesimpulannya itu Premisnya udah disitu gitu Jadi ada itu gitu Kita tinggal aja adegan Baleho jatuh Dan itu mati- mati Ada juga terakhir tuh Sebelum nikah sama dia Ada satu FTV Azab Makan lima ngaku tiga Gitu Jadi lidahnya panjang gitu Itu anak ketawa-ketawa ngakak Saya ketawa ngakak tuh bener-bener Bawa kali mau ngaku Pas Yang bingungnya tuh begini Apalah Hari Kalau kita tuh Lidah kita keluar dikit Kan Ya satu shot Bisa lah Ini kalau harus ditahan lama-lama Orang nangis kan lidah harus keluar Berapa lama sih kuat dikit lah? Nahan lidah Ibu kan ngering Tapi sambil lidah keluar Ambil lidah keluar Gimana coba Lagi 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 Jadi bener-bener lidah keluar Panjang Ditambah kayak Jadi kayak daging Daging-daging gitu deh Panjang gitu Keadaan mata begini Lidah begitu Ya covernya belum Two shotnya belum Masternya belum Kemayah kan Gota Cah dulu main antagonis juga? Engga Kalau aku Aku antagonis pernah Protagonis pernah juga Tapi keseringan protagonis sih Oh iya mukanya baik-baik banget Makanya kalau pas Pas nikah sama Riki Wah kayaknya nih nikah sama antagonis sih kayak gimana gitu kan Sedangkan aku kan adegannya terjajah terus kakak Sebagai seorang istri Padahal enggak Kayaknya aku yang ngejajah dia nih Jadi kayak di rumah kesannya orang bayangin Apa kabar? Gitu-gitu Dulu awalnya kan Caca ini ya Apa menang Miss Indonesia ya Miss Celebrity Eh Miss Celebrity Nah itu pertama kali ke Jakarta? Pertama kali banget Ajang pertama yang diikutin itu? Maksudnya apa? Sudah syuting dulu apa? Engga sih belum pernah Itulah Itu juga pas jalan-jalan ke mall Tiba-tiba ada pemilihan itu Ah coba deh iseng gitu Hari itu juga menang? Ya enggak Masuk 2 tahun Bapak kayak nggak pernah ikutan kompetisi Kan anonsi daerah-daerah dulu sih dipanggil Masuk 20 besar Masuk 20 besar 20 besar Itu juara dikirim ke Jakarta Gitu Terus abis itu dari sana lah mau tetap Yaudah deh mau tetap di Jakarta aja biar lebih serius kita Ternyata pas dicoba Ya Allah gimana ya mah Ini ada peluang nih kayak gini Ya udah cobain aja dulu Ternyata panjangnya dapet jodohnya Malah dientertain juga Nah tapi abis itu syuting dulu kan? Syuting dulu Jadi apa yang bikin lu jatuh cinta? Enggak tau kak Padahal kan banyak banget ya cowok-cowok yang ganteng gitu ya Ganteng Itu dia eh Tapi Riki juga pasti nemuin cewek-cewek yang cantik Iya kan? Iya kan? Iya kan? Tapi di 2014 itu emang dia kincol tuh Terus sekarang gak kincol Bukan dia dulu pipinya merah Mi Sampai sekarang juga merah Merahan dulu Mi Dulu tuh hampir kayak ngondek Mi Iya tuh Perawatan ya kan? Iya tuh kayak cowok-cowok perawatan gimana gitu 2014 sampe 2016 kemarin tuh emang gak punya temen deket gitu Kan kalo liat perempuan Ya aku belum tau loh dia sekanya kenapa Dia tau Kalo liat perempuan cantik di lokasi udah pasti sering ada diri Tuh kan ya Ya gak bohong lah Casingnya bagus Tapi daleman mesinnya kan belum tentu baik kan gitu Gak ada yang tau sih Anang ngeliatin Pastinya pertama kali ngeliatin Ini kalo perempuan kan kadang-kadang kalo disuruh sholat aja agak susah Ya pasti akan nambah Berat lagi tuh gak kan? Keban kita kan gitu Itu lagi nih Bikir-bikir cari yang perempuan yang Pokoknya kalo sholat mah udah deh gak usah disuruh-suruh lah gitu Lu nyari saat itu? Waduhit Emang nyari? Nyari buat istri Emang langsung pengen cari istri gitu? Lu berapa sih? Waktu itu emang udah berapa? Umur? Sekitar lah Udah 30an lebih Oh udah 30an makanya lu disitu proyeksi nyari istri? Iya Karena dari dulu tuh emang niatan untuk Apa istri yang berhubungan sama lawan jis tuh emang pengen menikah gitu Tapi balik-balik lagi lah Kan yang namanya jodoh kita gak pernah tau kan gitu Sampai akhirnya Waktu itu iseng doang Pas dia lagi di depan tuh Eh udah di depan Jadi pas ngambil makan tuh kan ngantri tuh Oh barang Iya di depan nih Depan udah Pas dibintaro itu? Iya dibintaro tuh dia ngambil Apa dia mau ngambil itu Terus tau-tau dia ngasih nasi Wih kaget wih Baik banget gitu kan Eh udah duduk nih ngobrol berdua Ngobrol berdua Tinggal di mana? Orang janjur Oh iya Itu baru ngobrol? Baru ngobrol Nah besoknya ketemu judul kedua Judul lain lagi? Judul kedua Nah itu baru bener-bener Dia jadi istriku disitu perannya gitu Oh itu banget Mulai ada rasa belum? Loh? Iya bener 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 Waktu ya Sinetron kedua itu udah mulai Tapi itu belum deket juga Belum deket juga Cuman pada waktu udah ada adegan nikah Ini bener nih Anak ngerjain dia nih Hmm Saya... Apa Saya terima nikah dan kawinnya Bla 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 Ini nih Kalau nikah beneran mau gak gituin Tapi bercanda pas lagi pas Pas lagi ngomong Dia ketawa-ketawa Dia pikir gue bercanda kali gitu Pas itu bener ada adegan nikah sama yang bapak itu Tapi yang kan Yang Dianya kan duduk di samping loh Kalau itu Kalau sinetron Jadi ngomong sama bapak Bapak walinya dia Isolanya di sinetron itu Tapi mata gak ada beda Saya terima nikah dan kawin itu Saya elan Tapi kalau serius Beneran ini mau Semain banget sih Oh Riki begitu ternyata Padahal aku ngerasain gitu loh Hahaha Lu aja gak geeran Lu aja gak geeran Lu aja gak geeran Gak apa-apa Ji Tapi yang penting itu Belum ada sersernya Itu pas disitu aku Padahal Kalau cacau sendiri Lu yang ada konek Waktu shooting di daerah Bukan Cibubur ya Pia Waktu di Cibubur Baru mulai Bukan baru mulai sih Kayak Itu ada berapa kali sama Riki Kedua itu Jadi lokasi yang beda-beda kan Ji Cuman belum-belum ada rasa pengen deket Atau gimana Judulnya apa tuh? Kakakku perebut suamiku ya Eh bukan Sama pria ketibaan Balio itu Sama mama Mamimu Tia Datau itu Iya kamu Apa sih Aduh apa itu? Ah itulah Kak pokoknya Aku tuh jadi janda aja Dia tuh penipu janda Ceritanya aku janda Gitu ceritanya Itu yang pria menikah ke setrum PS ya Hahaha Kan sinetron lu aneh-aneh banget Hahaha Tapi kalau bener ya Kalau ada yang meninggal gara-gara ke setrum PS Lucu banget ya Hahaha Jangan dong iya Tapi dia tuh yang bikin aku seneng tuh Pas aku wudhu Terus kan kalau wudhu kan Biasanya keliatan tuh Hah? Terus dia pas Kamu udah wudhu? Iya udah wudhu Mak Kayaknya tadi wudhunya salah Dibenerin Entar dulu mat Kalo orang wudhu Wudhu cewek sama wudhu cowok kan beda ya Wudhu cewek tuh kapan ditengok sama cowok Kenapa lu ngintip? Hahaha Buangannya cuman begitu Di WSG gitu loh Kak Di WSG Jadi keren banget Dia mau wudhu juga Bukan sengaja ngintip Iya 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 Katanya mananya yang salah? Ya pokoknya pas Ya pemakaian tangannya harusnya Pake tangan kanan Kalo yang ini pake tangan kiri Kayak gitu-gitulah Oh Oh iya Kakak pembina Kakak pembina upacara Maaf dek Mau info aja nih Tadi ada yang seliru waktu kumur Kenapa? Waktu kumur kamu basunya kuping Hahaha 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 Ya berarti basu kuping Kalo kumur pake mulut dek Oh iya 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 Hahaha Ini Ini unik banget Dua pasangan ini ketarikan Karena dua-duanya ngeliat Saling sholat gitu Iya Yang ini ngeliat ibadah Yang ini ibadah Berarti emang proyeksinya Bahwa gak mau Gak mau punya PR gitu Masa depannya gitu kan Iya Pada saat itu malah belum berbicet ya? Belong Belong Nah itu waktu Jadi kan Riki ini Ada ketarikan karena ibadahannya rajin gitu Selain itu apalagi? Iya yang kedua Yang paling penting itu Riki harus kenal dulu sama keluarganya Karena kalo gak keluarganya tuh seperti apa Bakal repot aja ujungnya gitu Maksudnya gini Lebih baik dari awal kalo emang orang tuanya tidak suka Gak jadi gitu Cuman udah belum apa-apa lu mikir gitu? Iya Karena waktu itu Abis makan-makan itu Saya ngomong sama dia Kapan-kapan boleh gak main ke canjur? Berani gak? Dia bilang gitu Oh aku nantangin juga gak? Iya Berarti itu kan baru kenal bukan? Iya Emang baru kenal Kan cuman ngomong doang Boleh gak kapan-kapan Tapi pas beneran jadinya tuh pas Kita deket Terus tiga bulan kita coba deket Tapi itu pun gak tiap hari ketemu Karena kita sama-sama syuting Kayak seminggu tuh cuma sekali ketemu Seminggu tuh Eh apa sebulan sekali Sebulan dua kali Udah tiga bulan Aku maunya ke canjur Dia bilang gitu Ah boong Serius gitu kan Karena kan takutnya kan main-mainin doang Gitu Iya Ternyata pas dibawa ke canjur Si Papa nge-pass juga sama dia Hah? Gitu Bapak caca Iya Jadi bapak caca ngomong Yang main pria mati ketipatan balaiho ya? Bukan sih Oh yang mencela azan jadi Mencela azan jadi guguk ya Mencela azan jadi guguk ya Gue kasi Bapaknya caca ini kan orang Sunda banget Suka banget sama Radian Ken Santang aku pernah main disitu kurang lebih 300 episode lah kan itu kan 800 episode, 300 episode tuh main disitu jadi bahu reksa, satu perguruan sama Siliwangi bedanya kalau ini ilmunya hitam, yang Siliwangi ilmunya putih terus ada satu lagi sinetron, ada, oh, Ken Dedes, ngaruh Ken Dedes aku ada peran jadi orang gila disitu, tapi jago kungfu gitu kata tuh bilang ya, itu yang orang gila itu ya, orang gila itu apa? itu yang jadi orang gila orang gila? waduh, iya 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 jadi sebenernya orang tua caca suka sama Ricky karena gila ya dia inget Ricky ini kesannya dia bawa jadi orang gila dulu ya tapi kayaknya sempat nggak bilang sebelum ketemu kesana sempat bilang nggak bahwa ini Ricky perdana, dia mau kenalan sama aku apa gimana-gimana? enggak sih pas kebetulan mau pulang ke Cianjur aku bilang mah ada yang mau ke rumah gitu aja nggak ngomong bakal Ricky perdana atau apa enggak jadi orang tua juga kaget banget kayak kejutan juga ya kaget, karena kan sebenernya aku juga nggak mikir mau deket sama pemain juga gitu karena memang nggak kepikiran karena baru banget syuting kak, jadi deketnya ya kata Ricky, kamu tuh emang bener-bener polos terus istilahnya belum pernah ke tempat yang macem-macem, belum pernah minum begini begitu juga istilahnya Jakarta gitu kan kak aku sampe ngomong sama dia, coba kalau aku nggak ketemu sama kamu ya mungkin aku udah yang kayak mana gitu di Jakarta ini karena kan banyak temen-temen yang ya coba yang ini, jadi ini, jadi itu, kayak gitu ya ya memang semuanya takdir Allah kak, nah pas mama ngeliat, loh kak kok ini, yang ini, ini gitu terus ngeliat sholatnya lagi, balik lagi kata mama, udah nikah aja sama yang ini, karena sholatnya kayaknya rajin gitu waduh jadi udah langsung kasih lampu hijau tuh ya nah tapi aku langsung dibawa ke Palembang, Ricky langsung izin ke mamaku lebaran, minta aku ke Palembang hari lebaran loh kak yang biasanya kumpul sama keluarga ma, aku mau bawa Caca ke keluarga besar aku di Palembang lebaran, makanya aku bilang, emang boleh ma, emang nggak apa-apa, aku nggak sama apa gitu cari-cari juga ya udahlah katanya, siapa tau memang berjodoh gitu, ternyata bener ya itu yang ketemu sama keluarga besarnya, wah-wah, bibi-bibi si moyang ya Allah ini, banyak banget kalau Caca tuh masuk keluarga besar apa gimana? nggak besar-besar banget sih, kalau Caca, justru besarnya tuh ke mama aja kalau aku cuma tiga besaudara kan kak, gitu jadi kaget ya pas ngeliat keluarga besar banyak banget, banyak banget di Palembang banyak banget ya ya kak? banyak banget kumpul semua jadi gitu loh, keluarga besar mama juga disitu, keluarga besarnya mama juga disitu jadi dia mungkin, dari mana lagi? aku bilang ini dari mana lagi? bukan saking banyaknya banyak banget mama 14 sodara kali dua aja, udah 28 orang iya bener, belum anak-anaknya belum anak-anaknya satu UWA itu, kayak Riki tujuh sodara kebayang tujuh sodara anak mama, mama tuh anak paling bungsu jadi anak gua tuh ada yang delapan, ada yang lima sekali ngumpul, pusing dia pasti ini mirip, ini mirip, ini mirip sekarang udah apa? alhamdulillah udah dan kalau ketemu kan kita yang harus salim karena kenapa kita anak-anak mama yang paling bungsu jadi harus terus, ini kan ini kakak, ini siapa? ini kakak sepuluh udah tua ya? iya emang udah berumur gitu tapi di Palembang ya hari keberapa? ke rumah sodara yang ini? itu? begitu besok kayak gantian iya dia ke rumah kita iya udah ketemu kita ya? iya lagi gini padahal orangnya itu itu aja iya padahal ketemu di masjid udah ketemu iya itu lagi, ketemu lagi nanti ke rumahnya iya nanti abis itu kita ke rumah dia gitu dan gak boleh nolak kalo disuruh makan pempek sampe kenyak karena, Ca cobain makan tadi udah makan disana gak apa-apa cobain cobain satu karena mereka tuh gini, pempek itu beda beda-beda mereka masak sendiri ya biasanya ya betul jadi harus nyobain nah tapi iyalah orang Palembang nah tapi tadi kan kita udah denger keluarga Ca Ca nih nah keluarga Riki gimana? iya waktu Riki kenalin pertama kali sama itu Mem itu panggilan Ibu Riki sama almarhum Papa jadi aku kenalin boleh gak sama ini? bilangnya nanti ya aku haji dulu oh gak usah mau anak haji? bakap-bakap udah selesai mungkin didoain lah mungkin sama itu pulang-pulang udah lamar katanya sudah tapi saat itu gak ada ngomong oh oke nih memang mama papa setuju atau apa gak ada bilang gitu? belum ngomong setuju untuk menikah tapi kalau untuk isalnya kenal gak apa-apa mau dekat ya udah tapi kalau dari mereka gak ada ibu bawa itu jangan ya nah itu gak ini boleh tapi kalau menikah harus tunggu dulu tunggu dulu jadi begitu sudah pulang dari haji aku lamar dia langsung jadi berapa lama sejak ketemu sampai nikah? setahun 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 orang yang Ricky yang diketahui jamannya dia udah ngomong dia tuh kayak kerasa gimana gitu karena meneret dengan menikah tuh bedanya gimana? beda banget sih Kak karena dia selalu ngajarin aku untuk jadi perempuan yang gak manja jadi jangan sampai kayak misalnya aku pulang syuting dijemput sama dia di treatment selayaknya perempuan yang wah gitu emang males jemput aja kali ya kalian? terus apa namanya Valentine yang dikasih bunga kasih coklat kasih apalah itu dia gak kayak gitu dia bilang kalau kamu udah jadi istri aku aku akan kasih semuanya bahkan aku sempet ada masalah sama dia gara-gara dia gak pernah mau posting foto aku waduh pas deket pas deket pas deket akunya kan kepedean akunya kan kepedean kayak aku posting kok dia gak pernah posting ada lah hawar-hawar dari temen-temen nih kayaknya gak ngakuin kamu nih lama-lama nih kayak begini gitu loh emang gimana? iya kok gak posting segala macem atau dia masih inget yang lama gitu apa gimana gitu kan terus aku ya Allah kenapa ya ada aja gitu kan padahal memang liatnya kan pengen nikah terus dia bilang liat aja nanti kalo udah nikah gitu jadi selama deket tuh memang jarang ketemu jarang yang istilahnya pokoknya kalo ketemu tuh kayak seharian kita nonton bisa 3 film baru itu pulang udah itu udah gak pernah gimana gimana ya samnya abis itu deket sama keluarganya dia dia cuma ninggalin aku sama keluarganya dia kalo kamu bisa deket sama keluarga aku bisa ngambil hatinya mem ape gitu insya Allah nanti di permuda Allah tiba-tiba dia ngomong aku pengen nikah sama kamu doain ya mudah-mudahan lancar besoknya langsung dapet stripping oh aku tuh ini jujur nih disini nih jujur nih waktu pertama deket sama dia tuh banyak stasiun tv panggil aku untuk ketemu sama beliau beliau ketemu kan beliau beliau iya kan terus aku bilang duh aku nih takut dulu kan ada inbox segala macem nanti aku dibanding-bandingin nih gitu karena deket sama Ricky pasti dibanding-bandingin nih sama yang lalu gitu kan karena aku nya gak ada masalah gitu sama beliau cuman aku kayak duh gak mau deh gitu kan aku tuh takut gitu kan nah lama-kelama sampe sekarang alhamdulillah udahlah yah udah masa lalu dia udah bahagia kita udah bahagia gitu dulu tuh sempet takut ketemu berarti emang Ricky membuktikan ya setelah menikah membuktikan itu semua langsung bener-bener dia apa yang dibilang di awal bahwa nanti aku bakal posting sama segala macem akhirnya sering bareng gitu ya sering dari sekarang udah 6 tahun ujian terberat apa sih telah menikah berdua sebenernya kalo ujian pasti tiap itu tuh ada ya cuman dulu sempet kita tuh apa ya namanya belum punya anak ya 3 setengah tahun dia gitu jadi kadang-kadang dia nih kalo ngeliat misalnya kita hadir nih ke reseksi temen tau-tau temen sebulan dua bulan posting positif ini nangis oh kepikiran ya nangis ya sedih lah gitu sayang ya udah mau gimana aku bilang itu ini rezeki anak tuh kan udah urusannya sama Allah bukannya kalo bikin nasi goreng emang semua saya pasti udah bisa bikin nasi goreng gitu kan pasti jadi gitu tapi kalo anak ini kan bukannya dari kita mudah-mudahan kitanya sehat kamu juga sehat kita gak ada apa-apa tinggal mungkin aku bilang sama dia kita doa aja mudah-mudahan Allah tau kapan waktu yang terjadi memang bener kalo kita pikir-pikir kalo dapet tahun pertama pasti kemarin itu flashback gitu Eri kalo dapet tahun pertama kan oh iya lagi sibuk stripping gini ya jadi capean oh dianya juga lagi banyak tuh syuting-syuting jadi kita akhirnya kalo ada sih oh iya bener pas kemarin dapet ya itulah sudah dapet anak ini ya tambah jadi kemarin dikasih udah kayak tempat waktunya memang ya dia rejeki abis itu kan dikasih ada anak gitu ya betul pas orang-orang pandemi lagi apa namanya ee ibaratnya ee isoman ya pandemi apa iya gak keluar apanya iya isoman iya iya karat dina karat dina karat dina lu malah lahiran kan iya betul iya orang-orang gak takut ke rumah sakit lu malah ke rumah sakit kan betul nah itu kan kan mau gak mau justru pas waktu pemeriksaan dia lagi hamil itu kan lagi pandemi tuh pandemi awal takut dia bingung iya lu gak mau keluar inget gak iya 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 selangkah pun enggak luar rumah gue jaga banget deh iya karena tau hamil gitu iya 3 setengah tahun nah yang parahnya tuh kalo orang bilang rumah sakit yang bagus tuh misalnya rumah sakit A itu pasti rame kan kita tuh justru takut jangan deh rame oh iya karena dokter itu bagus begitu udah andrinya pengen jangan deh rame jalan-jalan cari yang sepi nyarinya adalah rumah sakit yang sepi dokternya juga yang gak tau ini tapi orangnya enak gitu dan alhamdulillah ketemu sama dokter orang Palembang juga jadi ya Allah emang gak wujud-wujud lu sebenernya bukan nyari rame atongnya cuma nyari yang Palembang doang kayaknya gak saling pengertian gak iya paling satu itu paling safety paling aman yang kedua ya kan kalo ada apa-apa enak aku mulia aku bilang kalo bisa dokternya perempuan aja gitu kan perempuan? perempuan oh dapet nih dokternya itu yang dokter bagus tuh dokter Adele oh yaudah gak tau nih orang Palembang begitu baca-baca wah dia orang Palembang makanya begitu kenalan pertama dokter orang Palembang yuk iyo nah pas nah nah tapi dari 3,5 tahun emang kan cukup lama ya yang paling berat tuh apa sih apa kalo kalian sebenernya santai aja tapi biasanya kan kadang tuh orang-orang luar ya misalnya dari keluarga orang tua saudara atau apa yang kok belum punya anak atau gimana? boleh Ricky jawab disini kalo itu bagian partnya Ricky yang gak berat karena pada waktu almarhum papa sakit aku sempet ya di orang sakit itu ngomong gitu kamu kenapa belum punya anak? udah lah punya anak lah gak usah kerja-kerja lagi capek kalo kalo capek gak bakal punya anak kamu aku diem disitu tapi tapi alman bokap tuh lagi sakit disitu nah begitu bokap kemarin meninggal Oktober 2019 ya 2017 meninggal 2019 Desember dia baru hamil itu aku sedikit agak sedihnya ya Allah gak liat gak liat gitu yang ditunggu-tunggu yang ditunggu-tunggu padahal begitu lahir tuh kan ya ya mem lah ngomong coba ya kalo ada apa ya pasti dia seneng nih niat anak kau katanya gitu sudah lah mem aku bilang Allah tau yang terbaik lah aku bilang gitu kalo dibilang nikah dulu gak pengen punya anak kan salah ya tapi emang dari awal kan aku udah bilang nanti kita nikah langsung punya anak ya aku bilang gitu oh gak ada yang mau di tahan-tahan gak ditunggu memang ya kodolo lokasinya mungkin yang terbaiknya 2019 kemarin dia hamil 2020 baru ngelahirin Masya Allah tapi kalo kita liat ya Riki ini kan tipenya yang semua tuh korelasinya tuh ada unsur apa namanya agamisnya ya tertarikan sama istri juga karena hadir ibadah terus mau cari dokter juga utamakan yang wanita iya gitu kan terus keluarga juga acuannya kayaknya begitu juga sama gitu ini siapa yang mendidik itu apakah memang keluarga sudah dari kecil begitu iya kalo ini kan ya alhamdulillah sih kakekku kan imam becid agung oh iya imam becid agung ya imam becid agung ya imam becid agung palembang jadi dari situ tuh sebenernya udah sudah ada mungkin paling gak ya satu lembar satu urat-uratnya tuh ada lah gitu jadi pendidikan agama Diki dari dulu tuh insya Allah alhamdulillah kalo ngaji kelanggar tuh maghrib gitu dan dulu tuh sebenernya Rik kalo gua tuh bukan orang yang orang bilang ke hijrah enggak kalo gua tuh bukan dia ke hijrah sebenernya gua tuh sebenernya posisinya tengah-tengah aja gitu hitam enggak putih juga enggak tapi abu-abu lah jadi kalo ilmu agama ada tapi kadang-kadang niatan untuk melakukannya itu kadang-kadang ya setannya disitu banyak gitu jadi ya basic ilmu untuk pendidikan agama tuh ada gitu kayak gitu tapi ya tergantung sama siapa yang di deket kita nih kalo orang yang narik kita baik ya pasti ini ini aja kalo gak gara-gara di Mas Seto kemarin ya mungkin Diki gak ikut tuh ikut kajian musyawara itu jadi pertama kali kajian musyawara itu kan ada di rumah di Mas Seto kan ingat banget Sabtu Sabtu pagi tau berapa sih dulu awalnya itu 2000 jauh dulu ya eh 19 eh 2012 malah lebih jauh sebelum gua pernah ikutan ya betul nih karena dulu tuh dari rumah-rumah iya rumah di Mas dulu tuh Ustadz pertama tuh Abu Marlu namanya Ustadz pertama tuh Abu Marlu bukan magician iya tapi dia Ustadz iya 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 eh beneran kenal emang tapi magician Ustadz dia Ustadz Masya Allah makanya kalau kita lihat tuh nah ini kan yang ikut ini kan gitu tapi Ustadz Samarik ketik surat ini dia pojok kiri atas itu dia tuh anak pertama kali dengar oh Abu Marlu Abu Marlu jadi pertama kali Ustadz buat itu Ustadz Halid pernah Ustadznya Abu Marlu juga pernah jadi pertama kali lagi datang Ustadz Abu Marlu itu Dimas telfon lagi dimana Ki Bro lagi dimana lagi di kosan dulu udah kalau nggak ada kerjaan kesini aja ada kumpul-kumpul waktu itu ada Ibnu Jamil ada Reza Aditya masih dikit banget orangnya datang pertama kali datang kesana ngeliat enak lah pokoknya enak gitu kan suasananya enak adem oh ternyata rumah Dimas banyak AC jadi di lapangan gitu ya awalnya awalnya jadi datang dari situ ke rumah siapa lagi ke rumah siapa lagi tapi paling sering rumahnya Dimas Dini yang di Bintaro itu itu kalau sering berarti kan itu 2012 juga banget ya iya berarti udah lama banget ya sebenarnya musyawara itu ada ya tapi sebenarnya bukan musyawara itu namanya kumpul-kumpul aja cikalnya itu musyawara itu kalau nggak salah yang dikingat itu mulai ada kita kumpul di Masjid Ponduk Indah Ponduk Indah itu baru Pak itu Dini bilang kita namanya nanti musyawara yang di muda, sakit namu, udah berumah aja kalau Caca sendiri mulai berikat tuh gimana ceritanya pas udah ketemu Riki atau udah nikah kan udah nikah 2 tahun tapi memang dari awal ya alhamdulillahnya papa kan juga guru agama alhamdulillah jadi memang nggak dibolehin tuh yang namanya seksi-seksi atau gimana cuman ya memang dulu kan sempat ngehost juga mau nggak mau kan terus dekat sama Riki pun nanya dia gimana ibadahnya dan lain-lainnya nah pas apa namanya udah dekat sama Riki mau nikah sama Riki pun aku ngomong di KTP aku di buku nikah pokoknya dimanapun aku pengen pake hijab padahal waktu itu belum pake hijab tapi udah di di buku nikah buku nikah pake hijab pake nikah di KTP pun juga KTP buku hijab walaupun belum berhijab hebat nih karena aku karena aku udah ngomong suatu saat aku pasti pake hijab iya gitu walaupun belum pake dia udah booking dulu makanya waktu pertama kali dia ngasih buku foto untuk nikah tuh aku pake hijab ya kok pake hijab kan belum nggak nanti pake hijab yaudah pada waktu itu dia nggak ada paksa untuk dia harus pake hijab cuman aku bilang yang penting agamanya baik insya Allah masih akan diikutkan nah ternyata bener begitu sudah foto nikah pakai hijab ya alhamdulillah nggak berapa lama pun dia pake hijab jadi karena emang udah kepengen sebenarnya cuman kan karena pengen ya dulu kan pengen nyoba ini nyoba itu nunggu imamnya dateng dulu ya siapa nah berarti pas waktu udah nikah caca masih kerja juga atau udah stop masih kerja nah itu kan otomatis ya kalau misalnya cowok kalau misalnya hijrah atau apapun nggak akan keliatan fisiknya kan maksudnya penampilannya pasti akan gitu-gitu aja kalau perempuan kan akan berubah ketika berubah penampilan otomatis pekerjaannya juga berubah juga gitu kan berganti atau apapun nah kamu nggak takut nanti karirnya drop atau nanti nggak ada pekerjaan atau ada yang hilang nggak untuk pekerjaan saat itu? enggak justru alhamdulillah sih memang karena caca tuh banyakan kan di Indosiar ya film FTV-FTV yang keluarga gitu ya karena memang tadinya yang aku bilang aku temannya ya terus dia anaknya STUP Indosiar jadi banyakkan program dia kerjaan dia kan dari Indosiar itu karena dikontrak ada setahun dua tahun gitu jadi selalu jadi perempuan baik-baik lah ceritanya disitu jadi aku mikir kayaknya nggak mungkin hilang karena banyak kok yang jadi perempuan baik-baiknya tuh pakai kerudung emang pakai kerudung karena aku juga sering shooting disitu sebelum pakai hijab tiba-tiba Cak, sekarang kamu yang pakai jilbab ya oke, aku malah seneng aku malah seneng karena nggak repot rambut nggak repot apa sempet waktu itu pemotretan sama manajemen Cak, bingung deh rambut kamu digimanain ya tuh kan aku bilang aku ngomong sama manajer aku kayaknya aku harus pakai jilbab deh aku ngomong gitu serius katanya iya aku pulang ketemu sama Riki aku mau pakai jilbab ya terus dia bilang yakin aku nggak mau loh suatu saat kamu pakai terus lepas terus ada apa-apa adanya lepas aku bilang enggak, aku yakin bismillah aja ternyata bener setelah itu kerjaan alhamdulillah malah sekarang kan influencer juga banyak ya Kak yang gila sekarang udah ini ya udah banyak dan baju-bajunya juga udah banyak keren jadi alhamdulillah sih tenang aja kita kan berhidup tahun berapa tuh? 2018 ya? 2018 dua tahun berapa kamu? iya aku 2000 berapa ya? eh, aku lupa ya eh, 18 tahun satu 2018 awal ya? iya tahun baru tahun baru wih, habis dador-dador langsung pakai hijab ya habis resign habis resign dan karang hijab halus iya 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 habis resign dari itu ya iya itu perbulan apa? aduh, apa ya april deh kayaknya pas ulang tahun kamu iya oh emang sengaja emang nge-set pas ulang tahun Atau bagi hadiah gitu mungkin Enggak sih, kayak ngalir aja gitu Pengen aja Gimana sih, Kiki, pas tiba-tiba diperijab? Enggak, pokoknya inget banget waktu itu Kita ada suffer ke Palembang Kebetulan ada, kita diajakin brand yang sering support kita Kayak fashion show juga, Kak Buka cabang di Palembang, waktu itu di PTC Nah, selama perjalanannya punya baju itu Kan pakai baju hijab Ngomong terus, mudah-mudahan wej Orang Sunda, mudah-mudahan wej Pulang dari sini, Tia pakai hijab Kita doakan ya, Kang, Riki Ya, amin Selalu dipuji-puji Kayak, ih, gulis pisang ya pakai geludung Cantik banget Dan aku memang awalnya selalu ngerasa Kayaknya aku kalau pakai geludung, aku cantik Kayak gitu Sabar kita juga kan, Tia Aristia Alhamdulillah tuh Abis dari main ke rumah, nge-plog segala macam Kaget, Tia pakai hijab gitu Padahal, Tia itu orang yang Kalau ngomongin, Kiki, gue mau ketemu sama lo Tapi lo jangan nasihatin gue Gue paling males banget nih, kalau dicara-macara mainnya Dibang gitu Iya, bener-bener Tia Aristia tuh Tapi begitu dia hijab, oh aduh senang banget Alhamdulillah Dan Hantum support bajunya Langsungnya satu persatu Baju-bajuan ya, bukan baju dia Intinya adalah kita gak pernah nge-jud seseorang Betul Mau gimana penampilan dia sebelumnya seperti apa Mau kayak gimana, tiba-tiba Allah kasih hidayah Iya, itu Masya Allah Cuma Allah kan yang bisa ngumpul-pulitin hati manusia Makanya tuh senang kalau sudah ada buat kebaikan bareng-bareng gitu Apalagi ya gak pernah sholat Akhirnya bisa kita bawa sholat gak pernah ikut ke kajian Akhirnya ngumpul tuh kayaknya ada nilai-nilai kebahagiaan sendiri lah gitu Iya kan, happy-nya berasa ya Happy-nya berasa banget gitu Makanya ngajak-ngajak orang tuh rasanya nikmatnya kayak gimana gitu Orang, ngapa sih lu ngajak-ngajakin orang mulu gitu Ngapa sih ya, senang banget gitu ngeliat orang happy Apalagi kalau misalnya di jalanin gitu ya Dan yang paling itu lagi, apalagi dia ternyata jauh lebih istiqomah Ilmunya lebih banyak gitu daripada kita Jadi yang dulunya mungkin kalau bilang dia kelas 1, kita udah kelas 3 Ternyata dia sekarang udah kelas 4, kita masuk kelas 3 aja Keren banget itu orang tuh Boleh kalau di kelas 1 lagi gitu ya Eh jangan dong Iya, maksudnya lebih parahin kalau gitu ya Nah, tapi bawa web ghost itu mana masih? Enggak Enggak apa Enggak apa Itu kan baru-baru itu pas udah nikah setahun lah itu udah enggak Karena udah berakhir Kontraknya udah habis gitu Oh memang sudah selesai Sudah selesai gitu Berarti Ricky pas waktu liat Cece pake kerudung, otomatisnya support banget dia Super, aku udah bilang sama dia Kalau memang itu pilihan kamu, aku cuma minta satu Jangan pernah dilepas lagi kalau kamu udah pake Apapun kebutuhan kamu Aku sebagai suami insya Allah aku penuhi Ya itu Alhamdulillah Enggak kita apa-apa Ada aja Kirimin baju buat Cece ya Alhamdulillah gitu-gitu Jadi ya memang Ya Allah tuh udah kasih jalan Dan dulu tuh sempet takut Takutnya tuh kalau kita mikir kalau misalnya istrinya nanti pake hijab atau apa Job berkurang Tapi enggak Jawaban Allah tuh udah beda lagi Kita tuh dirumah aja loh sekarang Tapi ada aja gitu rezeki ya Iya Kita juga dipopon Itu ada di fase itu Aduh Masya Allah Kemarin orang pada stress Ya banyak yang WA Crew-crew temen-temen Oh pas pandemi ya Iya ki pinjem duit ki Dari bulan 3 sampe bulan 6 Dikit tuh dirumah aja Cuti enggak juga Cuti enggak ada Benita Cuman Ya itu tadi Kita orangnya memang dari dulu Dikit tuh enggak pernah berikin Kalau orang tuh bilang tuh ya Enggak pernah bikin status lah ya Aku udah selalu lah Ketika ada masalah apapun Tolong aku minta satu Jangan pernah kamu keluarin ke rumah Enggak suka sama aku, marahin aja Enggak suka sama mamaku, marahin akunya Jangan marahin mama Aku bilang gitu Jadi ya Kalaupun ada kita lagi susah Lagi enggak ada rezeki Atau apapun Jangan pernah diomongin Karena belum tentu orang mau nolong Iya betul Enggak nolong juga Iya Cuma buka-buka aib aja kan gitu Iya kadang mulai tambah disebarin kan Iya enggak ada orang Enggak mau jadi mau deket Enggak sinjuk Oh jadi lagi pusing lah Enggak jadi deh gitu Malah tambah pusing kita Jadi bulan 3, bulan 4, bulan 5 tuh Itu bener-bener Enggak ada kerjaan sama sekali Benita Sampai bingung waktu itu Mulai lah waktu itu ada zoom-zooman Jadi host zoom gitu ya Oh iya bener Itu ternyata ya rezekinya dari situ Nah itulah Dari bulan itu sampai yang baru mulai jam itu Itu yang mau minjem duit Mau minta tolong Wih tuh banyak banget Sampai aku bilang Dia tuh enggak tahu ya apa Gitu juga enggak ada kerjaannya Tapi mungkin kan elektriknya Apalagi ini Kelihatannya happy-happy aja gitu Gitu nih Iya tapi memang ujian ekonomi itu pasti ada ya Pasti ada Apalagi di masa pandemi kemarin ya Masa pandemi kan lumayan cobaan buat semua orang Karena gak ada persiapan ya Sampai akhirnya tuh pas bulan puasa kemarin Ingat gak ya musyawara UMKM Oh iya Itu kan buka puasa udah gak pernah mikirin buka puasa lagi Oh iya bener Kita gak usah mikirin sama Hana Bener 2020 ya Iya Ri Itu aku bilang sama Mbak Dini Bukan Dini nya Dini Dini yang ngurusin UMKM Mbak Boleh gak Mbak Jangan kirimin yang matang semua Mbak Ya kalo bisa yang frozen frozen aja Kenapa Gak keempatan Iya malem-malem ini Udah bagiin ke security Udah bagiin ke tetangga Kan masih tetep gitu Nah kan saudara di Palembang sama di Bandung Gitu Jadi gak mungkin aku bisa bagi-bagi gitu 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 tetangga aja Tapi itu pun bingung Udah Pak Riki Udah udah Itu juga udah sebar-sebar aja gak habis-habis ya Gak habis-habis Ya Allah Mas banget aku lagi hamil Lagi hamil ya Lu kan kayak jajan terus ya Betul Sehari datang 10 produk Makanya kan Pas lagi maghrib-maghrib Coba Riki Keluarin produknya apa-apa aja Apalagi hijar terus itu Ini produk ini Iya gantiin Gantiin Udah 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 gantiin Banyak banget Jadi ada yang dari musyawara Ada yang ke lu sendiri juga ada kan Betul Betul Tapi emang Masya Allah ya Itu kita hijrah fest Pertama waktu itu itu online ya Pertama kali ada acara online Pandemi juga Jadi orang-orang juga kan yang OMKM OMKM juga saatnya mereka itu Iya Mereka itu kita bangkit Mereka juga lagi kehilangan pekerjaan kan Iya Oh pada jualan saat itu Emang heboh banget di 2020 Kita kasih Apa Moment untuk endorse gratis Wadah Anak musyawarannya paling Yang laki-laki yang mau siap begitu Paling 20 orang ya Iya Gak nyampe kalo gak 20 orang yang aktif lah ya Iya Adikki, adik cigo, siapa tuh wajah Doping gitu gitu Yang dateng satu hari seribu Seribu Terus siapa yang mau ngendos Satu orang berapa Iya sampe Mbak Denny Mas Siki mau lagi gak? Mbak udah banyak Gak apa-apa mas Ini masih Mau sih mau gak? Iya Oh udah kirim-kirim Iya 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 Itu chaos itu kirim Tapi Masya Allah ya Masya Allah Itu sampe Ada barang Udahnya mau di foto dulu Terus bawa pulang Iya Ampe begitu Sampai fotografer Wih ada di Masya Allah Tapi di foto dulu Foto Dan yang paling lucunya Kocaknya lagi Abis acara musyawarah itu Bikin di telepon sama temen Anton Tadi makan ayam Iya Enak gak ayamnya? Enak Bener Kenapa pak mau beli? Enggak itu kunjung saya Kru film Oh Ternyata dia Istrinya yang buka usaha Yang buka usaha Yang buka usaha Ya Allah Tapi itu emang benar Itu ketau Iya Kalo tau amal lu Maki ya Maksudnya kalo tau lu disitu Gua kirim lu langsung Gak usah melen musyawarah Dibilang gitu awalnya Langsung aja Langsung aja Ya tapi aku bilang Kalo gak kayak gini pak Kita ngasih laturahmi ya Dan saya juga gak tau Kalo produk ini produknya bapak Gitu kan gitu Iya bener-bener Kalo tau pak kayak gitu Bapak kirim rumah saya langsung ya pak Lapor pak Tiga hari pak Sering-sering pak Iya Aduh ada aja jalan keluar Kadang-kadang orang ngerasa bahwa Rezeki tuh Rekening masuk Iya Bukannya juga Harus dalam juga uang Apa gitu ya Apa namanya Dicukupkan Masya Allah Sudah nunggu lama Tiga setengah tahun Terus akhirnya Positif tuh gimana tuh Sempet gak pencari Itu sempet ini gak sih Sempet maksudnya Ikutan program Atau masih tetep natural semua Nah Aduh ini gimana ya Bismillah ini panjang banget Ceritanya Kalau natural udah pasti Kita coba Maksudnya tuh sempet Kita udah bilang Nanti kalo tahun 2020 Kita coba program ya Insya Allah ada rezeki Kita ke dokter Itu pada waktu obrolan Akhir tahun nih Udah bulan 10 2019 18 akhirnya Iya waktu itu Cuman waktu itu aku bilang sama dia Sayang kayaknya mungkin Oh lu belum kasih ini kan Aku belum umruk sama mama Aku bilang gitu Aku mau umruk dulu sama mama Tapi kamu gak usah ikut dulu Aku sama mama Biar aku fokus Nemenin dia Oh iya Udah Katanya berangkat Jadi Ricky Mama Kakak Sama adek berempat Berangkat umruk Nah disitulah Mungkin Aku banyak Banyak doa Segala macem disitu Sampai akhirnya tuh Minta disitu Minta punya anak Nah Kondarullah waktu itu Gak 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 paham Tiap kali makan tuh Ketemunya sama kambing Kenal sama lu kali ya Ketemunya sama kambing Oh oke Gak bikin lu makan Biar kambing gitu lagi Biasanya dulu Waktu umroh pertama kali berdua Gak pernah ketemu sama Lau kambing Rie Makanan Indonesia malahan Jadi kalo mau makan kambing tuh Harus keluar Ke restunya kan gitu Iya Bener-bener kita Ini Kok Ada kambing Makan Makan Malemnya ada lagi Sampai mama Dia membanyakan kambing kamu Nanti ini Enggak mah Insya Allah Kata orang itu Ini aman Kambingnya bagus Mas Ricky coba emang beda gitu Iya Nah balik-balik cerita Pada waktu Dia Pulang umroh Terus Ya Pas dia mau ngasih tau hamil tuh Itu Kebetulan banget Kodalullah tuh Mau umroh juga Bukan Satu mau umroh lagi sama dia Sama mamahnya dia Gantian gitu Nah Tantenya Ricky Lagi sakit Rie Lagi sakit yang Isran itu udah Udah kritis lah Jadi aku pulang Shalat Subuh dari Majid Aku tuh Baca lo gini Ya Allah Tante Eh enggak enggak Sorry malemnya aku cerita dulu Malemnya tuh ketemu sama orang Dia bilang Dia bilang Dibilang sama temanku tuh Ki Kayaknya istrinya hamil deh Ah Enggak dia emang sakit Enggak yang orang om Sampai om Ada Ada brand baju Pokoknya yang punya brand baju Kok dia tuh bisa tau isinya Amil lah Karena aku sakit Tapi sakit Jangan hamil gitu Iya Dibilang kayaknya hamil deh Aku bawa lah dia malem-malem Karena mau ketemu sama orang itu meeting Bawa Kayaknya hamil lagi Belilah tas bag Ah enggak ah Takut ini ya Gue takut kecewa gitu Enggak mau Jadi pas udah selesai meeting tuh Ketemu Apotik satu Beli enggak ya Enggak deh Apotik dua Enggak Masih ada satu apotik nih Yang terakhir dia ketemu Gue belokin Gue beli itu Enggak beli Sayang Tes bag segala macem Beli itu Malem-malem tidur kan Enggak ada apa-apa Padahal pagi sholat subuh Nah begitu balik sholat subuh Aku baca Tantaku kritis Ya udah Pokoknya udah parah lah gitu Toto dia bilang Sayang dari kamar mandi Aku kaget Kamu kenapa Dia nangis-nangis Aku hamil Dia kasih liat gue tuh Test pack hasilnya Gue tuh gak ngerti Percuma Percuma Hamil Bener kamu Iya Udah deh cuma kita doang Jadi gue taunya itu Pas Di saat kondisi itu Lagi Gue tuh lagi bingung Satu lagi sedih Satu lagi sakit Yang kedua dia ngasih liat test pack Sedangkan gue tuh bodohnya Nggak Nggak paham arti test pack itu Apa Jadi lu gak tau itu Dia hamil Aduh Dia cuma dikasih Apa gitu Gak ngerti Jadi lu gak tau Lu ekspresinya mau happy atau apa lu Istri udah sedih sedih Sudah sedih sedih Terharu dari jauh Dikasih tau Apaan Apaan Kenapa kamu Aku hamil Oh iya Gue gak liatin itunya Dan gue gak tau juga Artinya garis dua atau apa Jadi sebenernya ekspresinya Dia tuh bingung gitu Ini bener apa enggak gitu Karena dia gak ngerti sendiri Satu gak ngerti Yang kedua Gue pikir dia tuh nangis Karena denger kabar Tante gue Kenapa-napa Memang Gak lama dari itu Tante meninggal sih Memang gitu Jadi Pada waktu dapet berita itu Kan lagi Pikiran kemana-mana Iya Tante lagi kritis Ya udah Lagi diem Ya Allah Aku harus kesitu nih gitu Tau tau Dia keluar kemangin nangis Kenapa kamu Kenapa Aduh Ya Allah Pas dia kasih liat Gue juga masih kurang pinter Ya apaan Aku hamil Ya Allah Berarti gimana kesana Tempat akhirnya Akhirnya jadi beneran Aduh Gak tau Rik Bahagia Seneng Mulai disitu Hati-hati banget Hati-hati banget Hati-hati Jaga omongan Jaga sikap Pokoknya Ya tiap malem Dengerin dia Yang ngaji-ngaji gitu Murotal Pokoknya Pengen ini Bahannya baik Insya Allah Prosesnya baik Harusnya outputnya juga baik ya gitu Pengen begitu gitu Jangan sampai Ada yang salah lah Gara-gara bapaknya gak pernah ngaji Gara-gara bapaknya gak pernah begini Gara-gara bapaknya gak pernah begini Gara-gara bapaknya Masya Allah Masya Allah Makanya begitu ditawarin kerjaan stripping pun Ki stripping Enggak deh Gue gak syuting Oh pas waktu hamil Iya Ada nolak Oh ini apa? Sampai nolak Karena pengen ngejagain istri Betul Dan dia selalu bilang Pokoknya aku ngelahirin Kamu harus samping aku Iya Nah waktu dia ngelahirin tuh Aku sakit Rik Seminggu Badan aku panas Tapi bukan Bukan Covid Sampai Covid Waktu itu tipes Sampai akhirnya kakak tuh Kakak tuh bilang Besok si Caca mau ngelahirin Eh dua hari lagi Caca mau ngelahirin tuh Kakak tuh bilang Udah Ki mendingan kamu di laut Aku tuh di laut aku mikir begini Di rumah sakit gua sendirian Dia pasti ngelahirin Iya Emak gua di Bandung gak bisa ngeliat Gak ada yang ngeliat Ngapain gua di rumah sakit gua Covid lagi tinggi Delta ya Berarti bulan-bulan apa ya Bulan Agustus Agustus Masih awal-awal Iya Jadi masih Masih takut banget orang untuk itu kan Jadi aku cuma mikir Ya Allah ini gimana janji aku nih sama dia Mau nemenin Jadiri Ingat banget malem-malem Mamanya besoknya dateng Mamanya bilang Besok mama dateng ya Bawain obat cacing gitu Air cacing gitu Iya mah Masih gak kuat ya kakak Iya mah Masih gak kuat badan Riki Aduh gimana itu Kakak mau ngelahirin Iya mah Minta doa aja biar sehat Udah tuh bawa ke rumah sakit Enggak aku ngomong Jadi selama itu tuh Aku doa Sampai ngedud Sampai ngedud Ya Allah Aku pengen nemenin istri aku ngelahirin Aku pengen sehat Dari 39 Subah dan gue jadi 36 Langsung turun Langsung turun Oh karena cek cat itu Jadi gue berdiri dari tempat tiduran Tiduran aja Kadang-kadang ya Allah yang sama sakit hipes Berdiri aja udah ngurut Jadi pokoknya berdiri begini Ya Allah aku pengen ngeliat anak aku lahir Aku pengen naman istri aku lahir Ya Allah tolong Aku pengen sembuh Pengen sembuh Pengen sembuh Sampai duduk depan tv Tas bih terus Riki Pokoknya aku itu 36 Besoknya aku sehat Gak perlu ke rumah sakit Masya Allah Karena kegigihan itu ya Karena pengen doa Minta sama Allah Supaya dikasih sembuh Karena pengen sembuh Iya Makanya aku bilang ketika ada yang Lu yang semangat Jadi kalau ada temen yang sakit Lu yang semangat Jangan pernah ngandelin obat Lu yang semangat Lu yang biakin sembuh Pasti Pasti sembuh gitu Karena ngerasain sendiri Karena aku ngerasain ri 39 ri Lagi panas-panas parah Teriak Ngomong sendiri Ngoceh sendiri Ya Allah aku pengen sembuh Aku pengen nemenin istri aku lain Aku pengen liat Afirmasi buat dia Itu 39 ke 36 Akhirnya duduk depan tv Aku istighfar terus Aku itu Pokoknya doa 3 ada 6 Tuh Kak Inilah yang bikin aku Kelepek-klepek sama dia tuh Astagfirullah Masya Allah Jadi ada hal terkecil Apapun Dia selalu bilang Alhamdulillah Astagfirullah Dan lain-lain Itu Wah ya Allah aku punya suami tuh kayak dia gitu Kadang-kadang suka pengen nangis sendiri Gak mau gitu sama yang lain Karena Dia tuh selalu ngajarin sama aku Kamu tuh harus percaya sama Allah Kita gak punya duit Percaya sama Allah Pasti masih bisa makan Terus Hujan Kita lagi di jalan misalnya Mau pulang Yah hujan kata Riki Ya Allah mudah-mudahan sampai rumah Teduh Eh gak hujan Supaya kita turun ke rumah Gak ke hujanan segala macem Nyampe Alhamdulillah ya Allah Tuh kan saya gak hujan Aku tuh kayak Kamu sebegitu mensyukurinya itu Kadang-kadang orang kan Gak ke aku ya Tuh kan Alhamdulillah hujan kan Gak hujan kan Cuman gitu Tapi dia tuh Alhamdulillahnya tuh Kayak yang bener-bener Alhamdulillah Itu Kayak ini aja tadi pagi Kayak tadi kan Jam 1 Uh hujan Aduh Mau ini Mau apa Mau ke tempat disari Tapi bingung kalau turun bawa anak gimana nih Ah gak hujan pasti Bener berhenti Panas kan sekarang nih Ya Allah Alhamdulillah Ritu Tadi paling dingin banget ya Iya tadi kan hujan jelas banget Jelas banget Padai-padai segala Ampe dingin gitu suasanya Iya bener Sekarang udah mulai agak-anget-anget tiket nih Mungkin gak kira doanya dia Aduh Aduh Itu gimana rasanya Akhirnya lu gendong itu Anak tetap Azanin Beda hari ya Iya jadi udah penantian begitu lama Eh normal apa Cesar Cesar Kali kemarin itu memang kita mintanya normal Tapi pas pemirsaan terakhir itu Memang gak Pada waktu api Ki sembuh Siang nyari Ki ke rumah sakit Nganterin dia Dokter bilang Mas Rigi Ini gak bisa Normal Air tubanya udah jelek Aku nanya sama dokternya Dok Paling jelek Kapan Ini Paling gak besok Oh jadi keputusannya ini Iya putusnya kita minta malem ini Kalau mesti Aduh Jadi pulangnya dari siang tuh ke sore Aku telfon mama Telfon mama mertua Ngobrol Mah Kayaknya gak bisa normal ini Daripada itu Aku ambil keputusan Kita sesar aja Ya udah Sesar gitu Yang Yang Apa ya Gimana Neri Pasti takut Pasti khawatir Tapi aku percayalah Dia kuat Karena Ya kita sama-sama menginginkan ini Tapi waktu dia mau pertama kali masuk ke ruangan operasi Aku bisikin Kuat ya Kan ini yang kita pengen Aku bilang gitu Terima kasih Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim sayang Bismillahirrahmanirrahim sayang Bismillahirrahmanirrahim Dia baru mau bismillahirrahmanirrahim Baca doang Lah udah 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 gitu aja dong Udah Jadi dia tuh kayak Kok cepet banget gitu Karena kan mungkin Mungkin orang Gak orang kan denger pas normal tuh Berapa ini Udah 4 jam Udah 12 jam Gitu kan Tiba-tiba Hah? Gak cepet banget Iya Begitu dikasih liat Padahal ini anaknya Udah Gue begitu ngeliat Anak lain tuh Gak gue periksa ini ya Telinganya Matanya Hidungnya Kakenya Udah Gue liat Alhamdulillah Udah Ya maksudnya Itu apa Laki-laki udah Ngajani Nah ngajani tuh beda sama ngajani Ya sama kayak kita nanti Ya kalo aku udah ngalamin ngajani Almarhum papa ya gitu Jadi Beda banget Berat Ngom Allah Wakbar pertama kali tuh Udah Udah pasti Ya Bawang lah Mengandung bawang lah Tapi Kamu nangis waktu itu Ki? Nangis Nangis waktu itu ya Allah udah kasih itu ya Udah kasih Yang kita tunggu-tung banget ya Udah Ya Cuman kebayang itu sama wajah papa aja waktu itu Karena gak bisa liat Karena gak bisa liat Tapi bener-bener langsung keinget Pas ada anak Malah yang kita ke AP terus Iya Karena Dukat kita ketemu Apa Apa Misalnya kumpul keluarga lebar Aku udah kepengen cucu ya Apalagi Almarhum Deket banget sama cucunya yang lain-lain Ya Apapun itulah gitu Jadi aku tuh kadang Ya Allah Ya kalau kadang-kadang cuma ngomong sama sahabat ya Anak papi Maaf ya Maafin kakeknya Maafin Yangtah Panggilnya Yangtah Maafin Yangtah ya Gak bisa ketemu sama kamu Tapi Papi yakin Yangtah disana ngedoain kamu Ya gitu Ya Ya Sedih lah pasti Penita gitu Kalau ngeliat Ngeliat Ya Gak usah jauh-jauh lah Aku aja paksain Bulan 8 dia lahir Bulan 10 kita ke Palembang Aku paksain ke kuburan Bawa anak aku Oh Itu pakai mobil Dan lagi pandemi kan Bulan 10 tahun Jadi aku cuma bilang Aku pengen bawa anak aku ke IAP Ini Xavier Sudah ada Aduh Sudah sedih Kalau masih hidup Kira-kira dia akan ngomong apa? Ya paling Yang pasti sayang banget Banget Pasti Jadi cucu saya ini Ya karena Apa ya Ya Bokap tuh kalau sama Cucunya yang Laki tuh Diajak main Ya apapun tuh main bola Diajarin Main Nunggu banget ya Silat-silatan Gitu-gitu Atau pijit-pijitan Capek Dia dipijitin Biar nanti cucunya pijitin dia Gantian Gitu Padahal pijitan Kalau nggak nginjekin badannya dia lah Begitu Kalau Api meninggal umur berapa sih? 64 Oh masih muda sebenarnya ya? Iya Amor bokap tuh nggak pernah sakit Sekali dia sakit tuh Waktu kecelakaan Terus sakit yang kedua Waktu Dia ulang tahun dulu Kita ulang tahun Ngerain bareng di Surabaya Mulai dari Surabaya tuh Dia sakit Dari bulan Bulan Mei Jadi pertama tuh Gula Pertamanya itu gula Kita konsen sama gulanya Ternyata di Apa? Yususnya itu Ada cancer Fokus Iya fokus-fokus sama gulanya Eh Cancernya saling tiga naik Misalnya Misalnya sekarang ini Eh Ape Menyaksikan kalian nih Misalnya nih Lihatlah gitu Sekarang Misalnya kamera ini Ape nih Lu mau ngomong apa Lu mau ngomong apa Kayak gimana ya Kalo kita tuh ngomong sama dia tuh P bagus ke kanan ke kiri Kanan P bagus Belakang apa depan Belakang Jadi kalo ngomong sama bokap tuh Yang gitu Ape Kalo ngomong hati-hati Yang minum Nah Mem Kalo ini cak mana mem Lemahnya cak mana Kalo itu kok parah yang sana Itu talah yang sama ibu Tapi kalo sama Kalo sama Ape Aduh Ya Allah Stop lagi Misalnya dia lagi Lihat sekarang Ape Ngomong apa Aduh Stop lagi Stop lagi Assalamualaikum Buat Ape Yang Yang Aley sayangi Terima kasih Ape udah pernah ngajarin Aley Ngededi Aley Marahin Aley Rasi support Jadi Jadi ayah yang terbaik lah buat Aley dan adek-adek Kalo gak karena Ape Mungkin Anak Ape yang lain Termasuk Aley juga Gak bakal Jadi anak yang bisa Ape banggain Tapi insya Allah Selama ini Doa terbaik Pasti selalu Aley sempatkan buat Ape Dimana pun berada Di setiap sholat waktu Lima waktu Aley Di setiap doa di tempat yang terbaik Pasti aku doain buat Ape Ape udah deket sama Allah sekarang Mudah-mudahan Ape bisa bantu Aley juga Kasih Aley Kasih Aley petunjuk melalui mimpi Kasih Kasih masukan Ngedoain juga Buat Caca Agar kita Bisa mendidik Cucunya Ape Cucu yang Ape pengen diet Alisa yang Ape Alisa yang Ape Alisa yang Ape kan Allah Buda-budahan Masukan Allah kasih tempat terbaik buat Ape Amin Sudah Sudah Insya Allah Ya jadi Memang teman-teman semua ya Ini bukti kedekatan yang luar biasa Antara Riki sama Ape yang ada pasti ya Jadi bonding Antara orang tua dan anak itu Pentingnya tuh kayak gini gitu ya Jadi dulu mungkin kita gak ngerasa ya Seperti apa gitu Bayangkan kalau udah bonding kayak gini Doa gak putus dari Anak-anaknya sholat ya Bagaimana mendidikan Nah betulnya sepertinya Ape berhasil untuk Melanapkan itu kan Insya Allah Anaknya masih Hatinya masih terpaut gitu ya Doanya masih Melucur gitu kan Banyak anak sekarang yang sudah lupa Dengan Dengan orang tuanya Karena sibuk sendiri Dan refleksi perlakuan Anak dengan orang tua Akan dibalas perlakuan anaknya kepada dirinya Insya Allah Si Safiyar kan begitu juga sama Aku udah Yang minta ini ajar Mas Yun itu Memang kadang-kadang kalah Aku suka ngomong sama dia Sama Caca Kamu ngomong sekarang Ada papa dan mama kamu Kasih yang terbaik lah buat mereka gitu Kalo kita lagi sama mereka Kasih apapun yang terbaik buat Kota kita Jangan sampai Ada penyesalan di belakangnya gitu Uang mah bisa dicari lah Karena kadang-kadang tanpa kita sadari Karena doanya mereka Rezeki kita jadi lancar gitu Jadi ya Aku seneng Ya paling tidak Tapi itu selalu ada lah gitu Di hati Masya Allah Masya Allah Banyak yang Banyak yang bilang lah Maksudnya tuh Ya Apapun yang Jadi kebanggaan orang tua itu kan Ketika anaknya menjadi anak yang soleh Berguna hari gitu Nah itu yang aku pikirin tuh Malah caranya Aku sekarang jadi suaminya Caca Pengen Javier ini Jadi Bisa investasi kita gitu Untuk Untuk Bisa meneruskan Kebaikan-kebaikan gitu Dulu tuh pikiran cuman Pengen jadi orang yang paling sukses Di dunia Tapi ternyata pas kita Belum agama kan Kayaknya gak ada apa-apa gitu Kayaknya gak ada apa-apa gitu Apalagi ngeliat Ya Kita boleh senang Kita boleh punya pencapaian dunia gitu Tapi Ketika Meninggal Itu yang bikin Kita kaget lagi Ternyata kita gak bawa apa-apa gitu Iya Jadi ya Aku bilang sama dia Bahagia itu Ya Mencakup dari kita happy Kita Senang Tapi yang paling penting tuh Disitu tuh ada berkahnya Jadi Apapun yang kita dapetin tuh Mendingan Sudah bahagia Happy Berdapat berkahnya Masya Allah Masya Allah Masya Allah Gak nyangka ya Gak nyangka ya Masya Allah Masya Allah Tapi Ada yang diingat gak Dari AP Pembelajaran yang Riki liat dari AP Terus Riki liat ini Kayaknya pengen aku terapin Ke Satya Ya Anak Alhamdulillah sih Kalau Riki ini tujuh saudara ya Anak pertama tuh Cewek, kakakku Riki, cowok Bawanya tuh cowok semua Jadi Tujuh-tujuhnya tuh Alhamdulillah Kalau bisa dibilang tuh Paling tidak Tidak merepotkan orang tua lagi lah gitu Dulu tuh Aku inget banget Sempet kesel gitu Sempet keselnya tuh Mas Indo Kok Apa ya Aku tiap kali keluar maghrib itu Gak boleh Padahal teman-teman tuh ngajakin Riki main yuk Gitu kan Gitu kan Panggampe mau main Enggak Gak boleh Semua aja Tapi ngakalin gimana Aku sholat Biar bisa keluar kan gitu Oh ke masjid ya Tapi pulang Karena Begitu pulang ditanya Mana Kamu Ngape Pulang aja gitu Sempet kesel gitu Tapi Terus Dulu kalau mau Ya Balik-balikin keadaannya Tiap kali mau apa-apa tuh Aku tuh selalu Ranking dulu Nanti dibeliin Hmm Gak gampang Iya Gak gampang Terus kalau ada apa-apa tuh Dia mengusahakan Misalnya Beg, pengen itu Nanti ya Kalau HP ada rezeki Api beliin Padahal kita pengen Waktu itu zaman yang Sega Atari Pengen banget Tiap kali habis sekolah Aku tuh selalu nangkut rumah temen Karena mereka ada kan Pengen main Tapi dicariin Ibuku ngelapor Kalo bapak aku udah pulang Oh itu HP udah pulang Mana Si Ali sini Aku dipanggil Dipukul Nah sampe Dipukul tuh Karena Udah kelewatan Pernah waktu itu aku main layangan Gak boleh Kesel Padahal udah beli gelas sandri Udah beli layangannya Udah ditantang sama orang gitu Gak boleh main Akhirnya aku keluar dari jendela Keluar jendela Ternyata pas aku turun Ada HP di bawah Masa Udah tau Tapi jadi kisah yang bisa diceritain ya Iya Itu aku dapet Pelajaran Sempet Kesel benci sama dia Tapi setelah aku Apalain Kalo aku dulu gak digituin Mungkin aku Gak bakal jadi anak yang burun Mungkin kayak gitu Apalagi masih punya anak Berasa itu ya Berasa banget Ini aja kadang-kadang Ya mohon maaf Ya kadang-kadang kan Wah Daset lah namanya ibu ya Makanya aku tuh Sayang Yang kamu lakukan ini Pak Alam Kamu istri Kamu ibu Itu Gambarannya dong Apa Sorga Kalo sorga tuh berat Kalo Kalo berat Ya Insya Allah Hadiahnya juga gede ya Dia nangis Karena ya namanya Kadang-kadang namanya ibu ya Mungkin kurang tidur Dia siap Iya Pokoknya gitu-gitulah gitu Sampai Apa ya Sampai aku tuh Bingung Anak nangis Dia gak mau sama Riki Ngomongnya sama emaknya Emaknya udah mungkin Mohon maaf udah kecapean Atau apa Tapi aku bilang sama dia Itulah Makanya kamu jangan pernah marah Kalo ada anak laki-laki Atau anak perempuan Belain maknya Karena itu perjuangan ibu So Jadi kalo bisa sampe Kok kamu lebih milih ibu kamu Bukan memasah milih ibu kamu Sekarang kamu ngerasa jadi ibu Berat kan Anak bangun-bangun Kita pikirin Dan dia nikah lagi Mereka ditinggal gitu ya Udah tuh kita Wajar kalo sampe Kita kasih Kalaupun Kalaupun apa Orang tua pasti merasa ada yang namanya cemburu kan Kok kamu ke istri kamu Ini-ini banget gitu Misalnya gitu Ya aku bilang Ma Sampai kapanpun Cintaku gak pernah berubah sama mama Karena Isinya istri-istri Ya kalo mama tuh sampe kapan Mem tuh sampe kapanpun gak pernah Bergantikan Iya Dan aku Memilih dia Karena aku udah kasih tau Tolong Bantu aku Untuk merawat Mem Biar Aku kedepannya enak Aku keluar rumah juga enak Kalo kamu bisa Jagain Mem Gitu Kan kalo kita fokus cari duit Mak kita kan ditipin sama dia Iya Kalo dia gak saing sama Nyokap kita Ya bisa jadi kan Gini Kitanya juga bingung Malah konflik Malah ini juga gak Banyak anak yang Apa Waktunya Habis juga sibuk dengan Orang Orang tuanya juga Selain nama istrinya Dia gak sebuk mikirin Cewek yang lain lagi Karena dua wanita itu Sudah repot kan Jadi maksudnya Waktunya udah habis dengan Jadi gak bakal Apa Jarang lah yang ada Layakan putus gitu kan Amin Bisa Allah sih Nonton kayaknya Karena kalo Ya efeknya aja Nontonnya dapet Aku tuh kalo misalnya Mau melakukan apa-apa tuh Yang aku pikirin tuh Impactnya Yang Ari bilang Ini aku udah punya anak Aku punya istri yang baik Kalo sampe aku hancurin Gara-gara satu perkara kecil Kebahagiaan dunia ku ilang gitu Jadi aku pikir Uh Terlalu banyak banget yang Dikorbanin Dikorbanin gitu Nah ini kan dalam rangka Ramadhan ya Ibaratnya Apalagi ini Ramadhan kedua Sama Havien Ini berarti Pembalan Pembalan kedua Iya Pembalan kedua sama Havien Ajar Havien kesini dong Oh boleh diajak gak Disini Disini Tuh liat ini Ini jadi penantian selama 3,5 tahun Rupanya kayaknya worth it ya Tapi ini mirip siapa nih Cacam Iya mirip ibunya ya Tapi kulitnya kulit tricky nih Mal Bird 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 Oh ya bener Berapa bisa kabus? Berapa burung 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 Ah Turunan Hewan yang dia selalu ingat itu ada 3 Cat Bird Fish ini pasti gemes banget ini kakek neneknya nih tapi bukan dari caca banget ya, bibirnya, hidungnya, kulitnya ini, Rikki tapi gak sih, caca juga putih soalnya kan enggak putihan Rikki, kan tadi kakak bilang kan dulu-dulu awal-awal bening banget ya kan merah banget pipinya ya kan Rikki dulu Rikki itu kaya orang perawatan, kaya orang ngondek lah paling banget putih-putih kak cuma putihnya, ini agak, kalau ini agak pink dia tuh itu lah waktu itu lah gua liat tuh pink itu waktu itu lah gua liat tuh pink ya Allah jadi gue tuh kadang-kadang ya gak tau ya, ada aja Rikki yang nolong makanya aku bilang tuh, rejeki itu bukan berarti kan uang tapi kadang rejeki itu salah terami sama temen itu dia ada kadang-kadang pernah kita sangka, ya itu tadi dokternya bilang, Rikki dulu ini ya, dibilang misalnya kenal sama sini iya, itu tuh om aku maksudnya gitu oh iya, oh deket sama saya iya ini, udah yaudah, peri jadinya wah ada oh masalah ya, lujeki lujeki, bergur dulu gak ada yang namanya Endos jadi dulu gak ada yang namanya Endos jadi oh iya, dulu belum ada ya kalau mau perawatan, mau apa, kabarin, gue aja aku bilang, dok, kalau misalnya begini pake apa oh pake ini aja, udah langsung kapok ini aja harusnya kan ya gitu, nah mungkin Allah tuh nolongnya gak ngajepi, ya begitu-begitu jadi, orang perawatan mahal, gue perawatan mahal tapi, ada dimurahkan perawatan ya mas dimurahkan ya emang ya, rejeki itu gak akan lari kemana gitu sekarang, doa dari keluarga Rikki sama Caca nih ibaratnya sekarang udah ada Shafiat di sini harapan kalian gimana nih sempat di awal, sempat berdua aja nunggu banget kapan dikasih keturunan kapan bisa akhirnya bener-bener jadi keluarga gitu ya dan ternyata Alhamdulillah di usia 3,5 tahun pernikahan Alhamdulillah dikasih hadiah begitu luar biasa selalu nah ini gimana nih rasanya kalau udah bertiga gini repul harapan kalian gimana harapan kalian di depan ini? ya, kamu deh kan ibunya harapan ibunya ke anaknya apa? bisa banget kamu lempar aku suka ya pokoknya harapannya apa ya sekarang kan udah bahagia Rikki selalu bilang kita nih udah bahagia dengan adanya orang baru, Shafi'er mudah-mudahan kita lebih bahagia lagi dan pastinya mudah-mudahan bisa ngedidik Shafi'er jadi orang yang takut sama Allah kan Masya Allah karena Rikki selalu bilang sama Caca tuh apapun kita harus bawa Allah gitu libatkan Allah karena apapun juga kadang kita ketakutan sendiri aduh besok gak punya uang nih atau gak ada pemasukan nih bulan ini itu cuma ketakutan kita aja pasti ada rezekinya kok dari Allah gitu pertama hari ini pengalaman ceritanya Suri Guni Potong pertama, aku pertama kali mau umroh sama dia gak ada duit Rik sempet ngobrol kayak gitu ya gua gak ada duit, sumpah demi Allah cuma gua ngomong bro yuk ayo bener kamu mau? ada duit? belum ada besok Allah kasih gua dapet off air 5 kota langsung bisa berakan umroh Masya Allah Masya Allah kayak nyebut terus langsung kayak dikasih gitu ya udah langsung punya gitu kalau kasar gua pernah cerita lu umroh 2 kali udah deh ini alhamdulillah sudah yang ini yang 3 nah itu waktu itu lu pernah umrohnya sampe 2 kali berakan itu tuh gak ada cerita kalau gak salah iya gak selang jauh ya Oktober ini habis berakan sama nyokap berakan sama bertua gitu kan lu serta lu wah apa namanya dalam waktu yang enak juga dalam hati gua nih insya Allah mungkin nih orang banyak duit banget ini ya sama lah Kak kita kan ada juga yang bantu-bantu kita lah nanti kan kita juga bareng nanti insya Allah ya amin amin oh iya iya bentar lagi ya amin 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 mudah-mudahan ya kita bisa bareng ya siap 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 terima kasih ya buat keluarga ini masya Allah masya Allah masya Allah masya Allah terima kasih cerita ceritanya buat Ari dan Penita terima kasih buat yang nonton di cerita untuk semudah-mudahan apa yang disampaikan ada nilai kebaikan amin amin terus ya kalau kita ya yang melakukan disini ada yang menyinggung ada yang kurang itu mungkin kesalahan dari Riki Riki ini maaf pribadi gitu gak ada maksud untuk menyinggung apapun cuma pengen berbagi cerita mudah-mudahan menjadi pala kebaikan lah buat kita disini amin 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 masya Allah sekali lagi buat teman-teman semua yang merasa bahwa ini ya Allah ini ceritanya menginspirasi banget gitu bisa langsung share aja ke teman-teman kalian terus kita apa namanya aplikasikan di kehidupan kita banyak banget cerita-cerita yang bisa bisa ini ya bisa terinspirasi gitu ya jadi mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi amin amin dan tentunya hanya mintanya sama Allah masya Allah kalau gitu kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam dadah siiii